Halo semuanya kembali lagi bersama aku disini Hoodie Crafter Di video kali ini aku bakal lanjutkan lagi 200 hari di Minecraft tapi di zaman batu Di video sebelumnya aku udah nyelamatkan Martha Dan juga aku udah bertahan hidup selama 100 hari dengan dinosaur-dinosaurus yang ada disini Aku juga udah nyelesaikan misi gladiator dan aku mendapatkan resource dari situ ya guys ya Dan juga aku udah nge-enches beberapa armor dan juga senjata Sehingga aku lebih kuat daripada dinosaurus dan bisa mengalahkan mereka dengan cara yang sangat mudah Dan aku udah ngumpul di beberapa dinosaurus yang bisa aku temeng guys Apa aku bisa bertahan selama 200 hari? Langsung aja kita ke hari 101 Hari 101 selamat datang di survival 200 hari aku ya guys ya Dan aku udah dapet armor yang cukup bagus dan senjata yang cukup bagus Jadi ya gak payah lah kita untuk bertahan di 200 hari ini ya Oke sekarang aku bakalan ke bawah dulu dan lihat dulu armor-armor aku ya guys ya Armor aku udah lumayan kuat jadi aku gak terlalu takut dengan dinosaurus kali ini Yaudah aku bakalan ambil dulu beberapa cobblestone Aku bakalan buat bangunan Dan aku disenches dulu 1 diamond pink race aku yang unbreaking ya Dan aku akan enches lagi Sehingga aku mendapatkan unbreaking 3 stas dan juga efisiensi 4 Oke mari kita lihat dulu dinosaurus aku yang udah aku kumpuli selama 100 hari guys Bisa kalian lihat ada galimimus, trice dan juga aku gak tau dinosaurus apa ini Yang kayak buka kayak kangguru ya guys ya dan ada raptor disini Oke sekarang aku bakalan simpan dulu cobblestone aku karena aku lihat aku kurang stone ya guys ya Dan aku udah punya silk task jadi aku bakalan ambil dulu stone di cave-nya sioga atau goa sioga guys Aku bakalan bawa raptor aku supaya lebih cepat perjalanannya dan lebih aman aja Oke sekarang aku bakalan jalan dulu dengan raptor aku Sebelum aku jalan aku bakalan ngasih lihat kalian itu mosasaurus aku ya guys ya Jadi aku buat base di dekat kolam dinosaurus ya mosasaurus Jadi kayaknya kita bakalan buat kayak aquarium ini nanti ya di 300 hari Oke aku akan coba dulu untuk ke cave oga untuk ngambil beberapa resource berupa batu ya Aku bakal parkir dulu raptor aku disini dan waktu aku nyampe Aku disambul sama mikro raptor yang cukup banyak Jadi aku bakal kalahkan dulu mikro raptornya Walaupun nanti ini bakal memakan waktu yang lama dalam mengalahkan mikro raptor Tapi yaudah kita nikmati aja guys lumayan xp nya ya Oke ini aku bakal kalahkan dulu sekalian raptor juga kita kalahkan Takutnya mereka beranak terus ya jadi makin banyak aja di cave oga ini dinosaurus aneh Oke ini aku bakal kalahkan dulu raptornya Nah ini mikro raptor kita kalahkan dulu guys raptor kita kalahkan dulu ya Nice mah mati dia Oke lanjut lagi dan ini cukup lama dalam mengalahkan raptor-raptor dan mikro raptornya Dan akhirnya mereka sudah habis guys Dari 37 xp akhirnya xp aku menjadi 40 Dan aku masuk aja ke dalam cave nya si oga dan akhirnya aku jumpa sama oga lagi Oke sekarang aku bakalan ke bawah lagi disini ada cham Ya cham adalah orang yang kita sobok kemarin ya guys ya Oke sekarang aku bakalan ke bawah untuk ngambilin beberapa batu yang ada di ketinggian 12 Nah waktu aku ke bawah ternyata disini ada orang gua juga jadi aku bakal teming dia Nanti aku bakal bawa dia ke arah besaku ya guys ya Ini kita seluruh duduk dulu untuk sementara disini Oke sekarang aku bakalan mining dulu Aku bakalan ambil dulu beberapa batu untuk dijadikan bangunan Dan gak lupa juga kalau misalnya aku jumpa diamond Aku bakal ambil dengan fortune 3 sehingga aku mendapatkan diamond yang cukup banyak Gak lupa juga disini ada emerald guys Jadi aku bakal ambil dengan fortune 3 Ya lumayan ya ini ada diamond lagi aku ambil lagi guys Oke total aku mendapatkan 33 Jadi aku bakalan naik aja ke atas karena aku udah dapat stone yang cukup banyak Emerald dan juga diamond Oke kita ke atas ya guys ya Aku bakal ajak dulu manusia gua ini ke atas Nah waktu aku ngajak ke atas Ternyata manusia gua nya itu gak ikut Aku gak tau dia dimana Dan aku udah liat ke bawah tapi gak ada sama sekali ya guys ya Jadi aku gak mau pusing Aku langsung tidur aja di tempat tidur syogar Di keesokan paginya aku sedikit terkejut Tiba-tiba dia ada di depan aku guys Yaudah aku bakal rencanakan untuk bawa mereka berdua Cham dan juga ini manusia gua yang satu ini Untuk ke besaku ya guys ya Jadi aku bakal taruh mereka di besaku aja Aku ambil raptor aku dan aku langsung aja bergegas untuk ke arah besaku guys Yang mereka bisa ngikut sendiri ya Nah waktu aku berjalan Disini ada banyak sekali dinosaurus ternyata Dan Cham udah sampe di deket aku ya guys ya Tapi manusia gua kemarin itu Termakan sama dinosaurus Yaudah guys Ini mikro raptornya terlalu banyak Jadi mungkin dia kalah ya sama mikro raptornya Cham juga hampir kalah Cuman ya kayaknya Cham lebih kuat daripada Manusia gua lainnya guys Gak ngerti juga dia bisa menang ya Walaupun tadi lawannya lawan dua kompsosaurus itu guys Akhirnya Cham dan aku sampe di besaku ya guys ya Jadi aku bakal masukkan dulu raptor aku Kemudian biarkan Cham aja duduk disini Total aku ada tiga manusia gua Dan gitu sampe base Aku langsung aja simpan barang-barang yang udah aku dapatkan selama mining Dan disini ada banyak sekali besi Jadi aku bakal bakar aja besinya Oke aku bakal ambilin dulu disini ada furnace Jadi aku bakal buat 8 furnace Dan aku bagi aja besi aku menjadi 8 tempat ya Aku bakalan buat pembakaran disini guys Ya aku bakal bakar aja Nah kita masuk-masuk supaya lebih cepat aja dalam pembakarannya Jadi aku bagi-bagi gitu Oke di kesekun paginya Aku akan coba dulu untuk jalan-jalan ya Karena di beberapa hari kemarin Di satu hari aku jarang jalan-jalan guys Oke ini aku bawa daging dan beberapa wait juga Dan hari udah siang Jadi aku bakal jalan-jalan aja dengan raptor aku guys Ya kita bakal keliling-keliling aja untuk cari dinosaurus lain Disini juga ada swamp Aku gak tau kayaknya ada 2 swamp ya di world ini guys Ya aku dikejar sama banyak dinosaurus Cuman yaudah karena raptor aku kencang Jadi aku gak terlalu peduli Dan aku jumpa Sabertooth namanya ya Kalau gak salah ya Ya Sabertooth tuh ada 2 Sabertooth Snow dan Sabertooth yang ada di Savannah Cuman dia gak ada anakan Jadi aku gak bisa untuk timing guys Aku jalan lagi ke arah desert Tapi di desert ini aku lihat ada kayak Dia memperadaban ya Jadi aku bakal datang aja ke peradaban ini Tapi gak ada dinosaurus yang aneh Kalau menurutku yang bisa aku timing Dan disini juga ada singgah sana Tapi di singgah sananya gak ada orang sama sekali guys Setelah itu aku dan raptorku jalan lagi guys Ketika aku mau nyebrang sungai Ternyata disini ada mosasaurus Aku gak tau tak kenapa dia bisa ngespawn ya Yaudah kita bakal lanjutkan aja perjalanan Dan disini ada Makarnotaurus kalau asal namanya ya Aku lewatin aja guys Karena dia gak nyerang aku ya Aku cukup lama keliling-keliling dalam survival kali ini Dan aku bakalan liat-liat dulu Mana dinosaurus yang belum aku timing Akhirnya aku sampai di mesa Dan ini ada Savannah juga Di deket Savannah ini Ada kayak desa Jadi aku bakal istirahat aja disini guys Untuk tidur Di caisson paginya aku geladah desa ini Cuman gak ada resource sama sekali yang penting Kalau menerukku Dan chestnya pun sedikit ya Jadi aku bakal tinggalkan aja desa ini Dan melanjutkan perjalanan Ya dalam perjalanan ini aku ada nemu kayak Satu semak-semak gitu Tapi gak ada dinosaurus sama sekali guys Yang bisa di timing Yaudah aku jalan lagi Sampai aku nemu satu samudera Dan di samudera ini Ada kayak sungai-sungai kecil gitu ya guys ya Jadi aku bakalan jalan-jalan aja Dan ternyata disini ada mosasaurus lagi Aku penasaran Kenapa di setiap aku dekati Disi mosasaurus ini Dia gak sama sekali gak mau nyerang aku ya guys ya Aku coba nyerang dia Tapi dia gak mau nyerang Dan datangi aku guys Atau lompat gitu ya Cuman dia gak mau ngelakukan itu Tapi yaudahlah ya Aku bakalan tinggalkan aja mosasaurusnya Karena dia gak mau reaksi sama sekali Aku dan rapturku jalan lagi Dan aku nemu satu gunung berapi ya guys ya Aku sebenarnya penasaran Dimana T-rex sebenarnya guys Dan aku belum pernah lihat Dalam survival kali ini T-rex itu kecuali Waktu aku ngelawan Satu T-rex Yang waktu Martha diculik ya guys ya Aku jumpa sabertooth Jadi aku bakal ambil sabertooth Di salah satu desa Yang ada di savana ini guys Yaudah ini aku ambil sabertooth Ini sabertooth savana ya Karena aku gak nemu Anakan sabertooth Jadi yaudah Aku ambil aja dari desa Dan aku jumpa Satu kayak rumah Maksudnya gue guys ya Dan raptur aku tuh ketinggalan Jadi aku biarkan aja Karena raptur aku ada dua ya guys ya Ini ada caveman Cuman dia tinggalnya bukan di gue Tapi malahan di satu Kayak pohon gitu Nah ini aku bakal ambil aja resource Yang ada disini Disini ada kentang Dan juga ada emas Aku ke atas Karena aku penasaran Apa yang ada di atas Cuman disini Hanya ada ya tempat kosong gitu aja Jadi aku ke bawah aja guys Dan aku bakal ajak aja Manusia goa ini Untuk ikut aku Ke base aku guys Aku pun mulai Nunggangi sabertooth aku Dan ngajak Manusia goa ini ya Tapi sejak aku jalan Aku rasa dia cukup lama Jadi aku tinggalnya aja Nah aku jalan lagi Sama sabertooth Dan aku nemui Satu kestel gitu Jadi aku bakal datangnya aja Sebenarnya aku udah pernah Main world ini Jadi aku tau Beberapa jalannya ya guys ya Nah ini ada Kayak Kayak pedesaan Bukan pedesaan juga sih Kayak kastil ya guys ya Jadi disini ada beberapa kastil Kastil musim dingin Dan ada musim panas guys Ini kastil biasa ya Owak ya Disini aku dapet saddle Dan juga armor diamond Beberapa Dan ini ada banyak sekali Manusia goa Dan juga villager ya guys ya Ini villagernya baik Dan ada villager dari musim dingin Mereka tuh mengurung Manusia goa guys Disini juga ada high build Jadi aku bakal ambil aja high buildnya Karena lumayan guys Untuk jadikan pakan Untuk dinosaurus Aku lanjutin lagi Perjalanan dengan sabertooth aku Dan aku bakalan jalan Ke arah meteor Yang pernah aku jumpai Di 200 hari kemarin Ya ini aku pernah main worldnya Sekali lagi aku bilang ya guys Jadi aku tau beberapa jalan disini Dan setelah lama berjalan Akhirnya aku nemu meteornya guys Oke kita bakal masuk aja Ke dalam meteornya Karena dalam meteor ini Ada banyak sekali diamond guys Oke sekarang aku bakal hancurkan dulu Meteornya itu terbuat dari obsidian ya Jadi aku bakal masuk aja ke dalam Nah kita hancurkan pelan-pelan Dan akhirnya aku mendapatkan Diamond block yang cukup banyak Yaudah kita bakal ambil aja Diamond blocknya guys Dan ini aku Ah payah guys ya Lama kali ya Untuk diamond blocknya ya Dan aku dapat berstak-stak diamond block Yaudah kita bakalan Kosongkan dulu inventorynya Karena udah terlalu semak Dan hari udah mulai malam Jadi aku bakal jalan aja Dengan saber-tooth aku guys Kayaknya aman ya Karena aku pake saber-tooth Dan saber-tooth ini Darahnya cukup banyak Jadi aku gak terlalu khawatir Untuk dia mati Oke aku jalan aja Ke base aku guys Akhirnya sudah sampai ini Kita akan coba Masuk aja ke dalam Dan aku udah dapat Banyak sekali diamond block ya Oke kita bakalan Dudukkan dulu Saber-toothnya Nah mantap Tinggal Mungkin dinosaurus yang musim dingin Yang bisa kita tembing ya guys ya Ada tiga lagi Santai Ini kita simpan dulu Beberapa resource yang telah kita dapatkan Selama berjalan ya guys ya Dan aku pun tidur Karena hari udah mulai malam Di keselan paginya Aku bakalan ke arah musim dingin Iya Biom itu ada banyak sekali dinosaurus Dan dinosaurusnya cukup berbahaya Jadi mungkin ada tiga dinosaurus guys Dan paling berbahaya itu Saber-tooth dan yang paling banyak itu Saber-tooth ya Ini aku jalan dengan biasa Gak pake dinosaurus apa-apa Jadi ada banyak sekali dinosaurus Yang datang ke aku ya Ini ada raptor Jadi aku bakal kalahkan dulu raptornya Setelah itu aku jalan lagi Dan akhirnya aku sampai di musim dingin Ya ini ada banyak sekali dinosaurus Di sini pastinya guys Ada mamut Dan ada badak juga Dan juga ada sabertooth Ini ada bear juga Kenapa tiba-tiba ada beruang ya guys Saya gak ngerti juga Akhirnya aku sampai di village Yang ada iglohnya Dan di sini ada sabertoothnya guys Nah Ini mereka cuma ada tiga jenis Cuma mereka rame guys ya Jadi harus hati-hati Oke aku masuk lagi ke dalam musim dinginnya Atau biom ini guys ya Dan di biom ini Aku bakal cari tiga dinosaurus anakan itu Pertama-tama Aku mendapatkan mamut Ya aku bakalan teming aja dia Kayaknya makanannya itu antara wheat Dan juga apple Nah ini ada sabertooth Ya sabertoothnya suka ganggu ya Maka aku bilang Mereka nih paling banyak sabertooth disini guys Dan sabertooth tuh cukup berbahaya Karena Ya cukup sakit lah guys ya Walaupun karena aku udah punya protection 4 Jadi cuma setengah guys Kalau misalnya aku pake armor besi Mungkin agak berbahaya Akhirnya aku berhasil untuk teming mamutnya Dan aku kasih saddle aja guys Langsung aja aku taruh dia Di desa yang kemarin aku jumpain Yang berigloh-igloh itu guys ya Oke kita bakalan dudukkan dia disini Karena tempat ini cukup aman Kalau menurutku Aku jalan lagi Dan aku jumpa sabertooth lagi guys Seperti yang aku bilang Sabertoothnya ada banyak Jadi aku harus hati-hati Dan aku kalahkan aja dia ya guys ya Dan aku jalan lagi Akhirnya aku ketemu badak pertama aku guys Yaudah aku bakalan Teming aja dia Dan langsung besarkan dia guys Tapi disini Aku lupa bawa saddle Jadi aku bakal giring aja dia ya Oke mudah-mudahan aman Gak diserang sama sekali kita ya Oke aku bakalan giring aja Dan akhirnya Aku sampai pada malam hari Di desanya guys Walaupun disini ada banyak sekali Stray Jadi yaudah kita bakalan Biarkan aja badaknya yang lawan Oke sekarang aku bakal dudukkan dulu Badaknya Nah kita sudah duduk dulu Dan aku bakalan tidur Tapi waktu aku tidur Ada banyak sekali Stray disini Ya sempat juga aku gak bisa tidur guys Tapi ya Karena aku udah banyak sekali Dapat senjata Sini panah aku pun lumayan bagus Dan pedang aku lumayan bagus Jadi aku lebih gampang Dalam mengalahkan Straynya Dan aku udah bisa tidur Di case zone paginya Aku bakal jalan lagi Karena ada satu hewan Yang belum aku teming Yaitu Sabertooth musim dingin Jadi aku bakal jalan aja Keliling world ini Ya ini cukup lama aku berjalan Aku dapatnya itu Sabertooth yang dewasa guys Karena mereka pun banyak Populasi yang dewasanya ya Jadi aku harus hati-hati Karena mereka adalah Karnivora yang bisa ngebunuh aku Kapan aja Tapi karena armor aku cukup kuat Jadi aku gak terlalu peduli Dengan itu Aku jalan lagi Dan akhirnya Di dekat sungai ini Aku jumpa satu hewan Ya ini adalah Sabertooth nya guys ya Jadi aku bakal teming aja Dan merubung aku Dada apa banyak sekali Daging langsung aja Aku besarin Dan aku lupa bawa sedel lagi Tapi tenang Di dekat sini ada village Tadi aku udah liat Ada village guys Jadi aku bakalan jalan aja Ke arah village itu Ini ada kabinnya juga Jadi aku bakal masuk ke dalam kabinnya Dan di kabin ini Ada sedel Jadi aku bakal pakekan aja Sabertooth aku dengan sedel Dan aku jalan aja Dengan sabertooth ini guys Ya karena aku udah dapet Tiga hewan Di musim dingin ini Jadi aku bakal jalan-jalan aja Dengan sabertooth ya guys ya Ya ini tinggal Hewan terakhir kita guys Jadi gak perlu-perlu kali Kita nyari-nyari hewan lagi Dan tinggal keliling-keliling aja Di sini aku jumpa igloo Tapi di igloo nya itu gak ada chest Yang penting ya Isinya Jadi aku bakal jalan aja Dan aku nemu Satu gunung yang cukup besar Ya aku bakal ke atas aja Karena aku penasaran Dimana ada telur T-rex Atau biome yang ada T-rexnya guys Karena aku butuh T-rex itu Untuk aku taming ya Karena itu adalah Salah-salah dinosaurus Yang belum aku taming sama sekali Di world ini Atau world sebelumnya Jadi aku bakalan datangi aja Gunung ini Tapi aku gak ada apa Sama sekali Telurnya Ya malahan Sabertut aku kepanasan guys Jadi aku bakalan Bawa aja Sabertut aku Untuk balik lagi Ke musim dingin ya Setelah aku liat di gunung ini Gak ada sama sekali Soalnya telur guys Jadi aku bakal bawa air Sabertut aku Karena ini kepanasan ya Nanti aku liatnya mati pula Yaudah akhirnya Aku sampai di musim dingin lagi Dan aku bakalan Jalan-jalan lagi Dengan Sabertut aku Aku jumpa saddle Jadi aku bakal ambil aja Di desa ini Ada saddle ya guys ya Oke sekarang aku bakal cabut aja Dengan Sabertut aku Nah ini karena kita Sabertut jadi lebih gampang Dalam kemana-mana ya guys ya Nah ini ada Kayak hutan juga Yang lumayan cantik Kalau menurutku Dan ya kita bakal tinggalkan aja Karena gak ada resource Di hutan ini ya Sama aja guys Oke akhirnya pada malam harinya Aku kasih makan aja Saya berturut aku Dan aku suruh duduk aja Di disini guys Dan aku pun tidur Di desa yang kemarin Aku jumpai Dan aku kumpul Dinosaurus aku ya Pada pagi harinya Karena aku udah jelajah yang kanan Aku bakal ke arah kiri guys Ya di kiri mungkin ada Kastil nantinya Dan betul aja ada kastil Karena aku udah pernah main Survival ini ya Oke kita bakalan ke kastil ini Sehingga aku di kastil ini Ada kayak penjara gitu Dan isi penjara itu Adalah manusia gua Jadi aku bakal selamatkan aja Manusia guanya Karena di video sebelumnya Yang dua hari kemarin itu Aku gak nyelamati manusia gua itu guys Disini villagernya Gak mau berbaur Sama manusia gua Aku gak tau kenapa Tapi waktu yang di musim panas itu Banyak sekali villager Dan ada banyak sekali Manusia gua juga Yang berbaur ya guys ya Oke ini aku udah jepat Ini penjaranya Jadi aku bakalan ke bawah aja Dan betul aja guys disini Ada dua manusia gua Jadi aku bakal selamatkan aja Mereka ya Kita buka dulu Dan aku bakal teming mereka Dengan menggunakan daging Karena manusia gua Selalu aku suka daging ya Oke kita bakal teming aja Dan bawa mereka keluar Dari penjara ini Mau aja mereka di penjara ya guys ya Padahal mereka lebih kuat Daripada villager seharusnya Oke akhirnya mereka pun keluar Dan aku bakal selamatkan mereka aja Aku dan saber turn Aku pun mau keluar Tapi waktu aku mau keluar Aku ngeliat ada golden block disana Yaudah kita bakal ambil aja Golden block yang lumayan guys Nanti mana tau aku mau buat Kayak tempat dinosaur gitu Jadi aku bisa buat railwaynya Dengan power rail nanti ya Oke aku bakalan jalan aja Dengan manusia gua ini Dan aku jumpa Satu benteng lagi Jadi aku bakal Masuk aja ke dalam benteng ini Karena aku penasaran Apa yang ada di dalamnya Di chestnya Aku jumpa demo legend Dan juga ada golden apple Dan aku masuk aja ke dalam Disini ada villager lagi ya guys ya Tapi villagernya Gak terlalu berguna Jadi aku bakalan balik aja Ke besaku sepertinya Oke ini kita bakalan balik aja Dengan gunakan saber turn Oke aku bakalan ke desa Aku yang kemarin Ngumpul dinosaurus ya guys ya Nah kita bawa juga manusia guanya Tapi aku gak bakal dari musim dingin Karena ya terlalu sulit ya guys ya Apalagi monster-monsternya itu Lebih bahaya Atau dinosaurusnya itu Lebih berbahaya guys Karena ada saber turn Tapi keputusan akunya salah Karena mikro raptor ternyata Lebih banyak dan lebih berbahaya Yaudah aku hanya selamati Satu manusia gua Dari dua tadi guys Ya ini akhirnya aku sampai Di desanya Dan aku bakal tunggu dulu Manusia guanya berjalan Karena cukup lama dia jalannya Yaudah kita bakal tunggu dulu guys Memang manusia gua ini Agak dilema ya Mereka agak lama jalannya Dan untuk bantu-bantu nyerang pun Gak terlalu berguna sebenarnya Tapi aku kasihan Jadi aku bakalan ya Biarkan aja mereka disini Yaudah kita udah dapet Tiga hewan Atau dinosaurus Disini ada badak Mamut dan juga ada Sabertooth ya guys ya Jadi aku bakal pulang dulu Karena aku bakalan buat Base musim dingin aku Ya kita bakal taruh Dinosaurusnya Di dalam base itu ya guys ya Waktu di perjalanan Aku jumpa brontosaurus Cuman aku gak bisa Ngetaming dia ya guys ya Jadi kita bakalan buat Taman dinosaurus Di 300 hari nanti Tapi nanti dulu ya guys ya Sekarang aku bakal Ambil dulu batu-batuan Cobblestone Dan juga ada beberapa Kayu yang aku bawa Karena aku banyak sekali Bawa batu Jadi aku bakalan gunakan Sabertooth Yang ada di tropis ini guys ya Jadi aku bakalan Ambilin aja batu-batu aku Dan aku bakal gunakan Inventory dari si Sabertooth ini Jadi lebih banyak Batu yang bisa aku bawa Oke aku bakalan jalan aja Ini ada banyak sekali Batu yang aku bawa Dan aku akhirnya Sampai di musim salju lagi Yaudah kita bakalan Buat base aja disini Kayaknya ini agak rata ya Dan lebih dekat sama desa Jadi kita bakalan Buat base aja disini guys Oke kita duduk dulu Sabertoothnya Lalu aku buat chest Dan aku simpan aja Barang-barang yang aku butuhkan Untuk buat base Ini ada banyak sekali Batu-batuan ya Pertama-tama Aku bakal ratakan dulu Saljunya Supaya lebih gampang Untuk dibangun Dan lebih cantik Bangunannya ya guys ya Akhirnya udah rata Ini udah beberapa hari Aku ratain Ini masih ada mawar Jadi kita bakalan Hancurkan dulu mawarnya Dan udah rata ya guys ya Sekarang aku bakal Taruh dulu Cobblestone Untuk dijadikan base nya Yaudah kita bakal Taruh dulu bawahannya guys Dengan cobblestone Yaudah Sekarang aku bakalan Kasih dengan Kayak batu-batuan Pilar gitu Dan aku kasih dengan Fence supaya lebih cantik lagi Nice Jadinya kayak gini ya Oke aku kasih Pilar-pilar Dan aku kasih Stone brick wall Ini karena Lebih bagus aja Kalau menurutku Dan aku lupa Satu hal Yaitu dalam Pembangunan Aku butuh Scaffolding Jadi aku balik Ke base aku Untuk ngambil Beberapa Scaffolding Ini ada satu Stuck aku ambil Dan aku langsung aja Naik ke atas lagi Dan melanjutkan Pembangunan Oke sekarang Aku bakalan Buat berkubah-kubah gitu Supaya lebih cantik Untuk bangunannya Nah jadinya itu kayak gini guys Lumayan keren Kalau menurutku Jadi kita bakalan Masuk aja Tiga dinosaurus itu ya guys ya Yaitu ada Sabertooth Mamut Dan juga ini Ada satu lagi Aku lupa namanya Kayaknya badak lah guys Kita bilang ya Jadi aku masuk aja Satu persatu Sabertoothnya Kita bakalan masukkan aja Dan ini badaknya Tuh Badaknya culanya dua ya guys ya Nah ini kita biarkan dulu Kita suruh duduk disini Nice Oke ini Sabertoothnya Kita suruh duduk Disebelah sini aja Ini cukup luas Kalau buat ya Nanti kalau misalnya Mau masukkan dinosaurus Bisa juga guys Oke sekarang aku bakal pulang Dengan Sabertooth aku guys Sebelumnya Aku bakal simpan dulu Stone-stone yang masih berlebih ya guys ya Setelah itu Aku langsung aja pulang Dengan Sabertooth Tropis aku Yaudah Kita bakal balik aja guys Oke akhirnya Pada malam hari Aku sampai di base aku Sekarang kita bakal Masukkan dulu Sabertoothnya Dan aku bakal masukin dulu Kobel-kobel Stone-kobel Stone aku Di dalam chest aku guys Karena udah malam Aku pun tidur Di keesokan paginya Aku pun mulai Membuka chest aku Dan aku bingung Apa yang mau aku buat deh guys ya Oke kayaknya Aku bakalan ambil dulu Kayu-kayuan Karena dalam pembangunan kemarin Kayu-kayu aku udah habis Karena aku udah dapet banyak sekali Boneblock Jadi aku udah dapet bonemill yang cukup banyak guys Dari boneblock itu Sekarang aku bakal tinggikan Saplingnya dengan bonemill Lalu aku ambil aja dengan kayu Tapi pengambilan kayu ini cukup lama Karena Aksaku atau kapak Aku tuh masih pake Unbreaking 3 Cuman itu aja Jadi aku ambil aja Efisiensi 4 aku Dan aku bakal ambil aja Kayu-kayuan Yang udah aku kasih bonemill ini Yaudah sekarang kita ambil dulu guys Total aku mendapatkan Bersetak-setak kayu Jadi aku bakal simpan dulu Kayu-kayunya Dan aku ambil aja Besi-besi yang kemarin Aku lupa ambil guys Ini udah lama kali ya Jadi aku bakal ambil aja besi-besinya Sekarang Karena efisiensi 4 Yang udah sikit durabilitynya Aku kasih aja dengan Unbreakingnya guys ya Jadi aku dapet Unbreaking 3 Fortune 2 Efisiensi 4 Lumayan bagus komplerku Oke sekarang Aku bakal jalan lagi Ke arah bawah Atau ke arah cave oga Untuk ngambilin beberapa batu ya Oke aku bakal ambil dulu Batu-batu yang cukup banyak Ini cobblestone aku habis deh guys ya Jadi aku ambil dulu Cobblestonenya Yaudah ini kita bakal ambil dulu Satu persatu cobblestone Untuk dibuat bangunan Oke waktu aku ngambil cobblestone ini Aku mendapatkan diamond lagi Sebenernya aku udah muak Dengan diamond ini guys ya Karena aku udah dapet Banyak sekali diamond block Dari meteor Dan disini aku dapet diamond lagi Ya karena udah dapet fortune 3 Jadi lebih gampang dapet Diamondnya ya Oke ini dapet beberapa Dan ini dapet stone juga Aku cari lagi diamond ya guys Oke ini dapet stone biasa juga Aku ambil ya Lumayan soalnya Oke dalam mainin kali ini Aku mendapatkan stone yang cukup banyak Dan diamond yang cukup banyak Yaudah kita bakal pulang dulu guys Dan waktu aku pulang Ini saplingnya banyak yang berjatuhan Tapi karena inventory aku udah penuh Dan aku rindu sama mosasaurus aku Jadi aku bakal liat dulu mosasaurus Dan inventory aku penuh ya guys ya Jadi aku gak bakal ambil dulu saplingnya Sabar Aku simpan dulu beberapa resource yang telah aku dapatkan Lalu aku balik lagi untuk ngambilin sapling-saplingnya Oke sekarang aku bakal liat dulu Dimana tempat yang bisa aku buat bangunan guys Yaudah aku bakal observasi dulu ya Sekali ngomong ya Oke setelah pengobservasinya pada besok harinya Aku langsung aja untuk ngeratai tanah Supaya lebih gampang untuk dibangun Ya ini aku bakal konsep dulu ya Untuk bangunannya Ini kita bakalan taruh-taruh dulu Beberapa tanah-tanahnya Dan setelah rata Aku bakal buat dulu kandang dinosaurus Pertama-tama aku bakal buat kandang dinosaurus yang cukup besar ini Karena dia kayaknya bakal makan tempat yang cukup besar ya guys ya Setelah itu aku duduk ya aja dia Dan aku terangi kandangnya ini Menggunakan torse Aku gak pakai pumpkin karena pumpkinnya itu terlalu jelek Kalau menurutku ya Oke lanjut lagi Aku bakal membuat kandang dinosaurus yang baru Ini untuk dinosaurus carnivora berkaki dua guys Ya ini bakal aku jadikan untuk karnotaurus Dan satu dinosaurus yang ada di swab itu Aku lupa nama dinosaurusnya apa Dia cukup besar ya guys ya Aku buat gini aja Nah aku bakal masukkan aja Ini karnotaurus Kita bakal masukkan aja guys Nah ini kita bakalan taruh aja dia disini Dan aku bakal dudukkan aja Dan gak boleh membelakangi guys ya Kalau bisa kasih ke depan Supaya kita bisa ngeliat karnotaurusnya Oke nah sekarang Gak bisa Nice Oke aku maunya kayak gini Dan ini adalah dinosaurus swarmnya Dan ini adalah salah satu dinosaurus yang paling aku sukai Karena larinya kencang dan attacknya cukup banyak Darahnya pun banyak kali ya guys ya Jadi kita bakal dudukkan aja dia disini Nice Ini adalah dinosaurus yang paling aku suka Aku taruh aja dalam satu kandang Oke sekarang mereka kita biarkan dulu berdua Dan aku lanjut lagi untuk buat kandang dinosaurus herbivora Beserta kandang dodo juga ya Karena aku punya beberapa dodo Kayaknya ada dua ya guys ya Aku ada dodo Ini kayak sepasang Jadi kita bakalan breeding aja mereka Oke aku bakal konsep dulu Di depan aku bakal buat kandang dodo Di belakang bakal aku buat kandang dinosaurus herbivora aku ya Nah ini aku bakal konsep dulu Ini kasih tors aja Supaya gak ada sama sekali creeper yang nge-spawn di atas Yang membahayakan nantinya guys Oke jadinya itu kayak gini ya Oke aku bakal masukkan dulu dinosaurus herbivoranya Pertama-tama aku bakal masukkan dulu trice Ya ini kita bakal masukkan dulu Kita duduk aja dulu guys ya Setelah itu aku lanjutin Masukin dinosaurus yang kayak kangguru ini Dan setelah aku pikir-pikir Agak berbahaya kalau misalnya aku buat kayak gini guys Ya aku bakal ganti aja Untuk tempat masuk dinosaurus herbivoranya itu Di arah samping Karena takutnya waktu aku masukin dinosaurus herbivoranya ini Nanti bakalan ada dodo yang masuk ke dalam kandangnya Atau keluar ke kandangnya guys Jadi agak berbahaya ya Oke udah aku pindahin untuk pintunya Jadi aku bakal masukin dodo nya guys Ini ada sepasang Jadi aku bakalan tutup aja disini Dan biarkan aja mereka disini guys ya Kita lepaskan Nice Kita udah punya dua kandang Dalam satu tempat Dan untuk di bisaku Aku bakalan taruh aja sabertooth ya guys ya Karena ini adalah hewan kesayangan aku Yang paling mudah aku bawa Dan paling gampang untuk bawa barang Nah sekarang kita bakal simpan dulu Kobel stone dan stone nya yang ada di luar Kita masukkan ke dalam lagi Dan hari udah mulai malam Jadi aku bakalan tidur Di keesokan harinya Aku mulai ke arah kandang dodo Dan aku bakal kasih makan aja mereka Dan buat mereka breathing guys Ya aku penasaran Gimana dodo breathing ya guys ya Ternyata mereka bakalan Kayak mengeram gitu dulu Dan sampai beberapa saat Mereka bakal keluarkan anak mereka guys Ya gitu cara mereka Ngebuat keturunan ya Sekarang aku bakalan buat dulu Kayak Mungkin kayak Taman-taman kecil aja guys Dan juga jalanan Supaya lebih cantik lagi Pertama-tama Aku bakalan buat jalanan ini Ya gini aja guys Setapak dulu tiga Dan disini Udah anaknya udah ada Untuk dodo nya Satu anak Dia anaknya kayak anak ayam ya Tapi lebih cantik lagi guys Oke ini jalanannya udah siap Udah aku buat Dan aku bakal kasih Di samping-sampingnya itu Dengan beberapa pohon Ini ada pohon jungle Pohon spruce Dan juga aku kasih rumputan Dan supaya derang juga Aku kasih dengan torse guys ya Aku gak bakal pake dengan Apa namanya itu Jack o'lantern atau lantern Karena bakalan buat Isos aku habis Dan akhirnya Jadinya itu kayak gini Ya lumayan ya guys ya Sekarang untuk Manusia gue Jadi aku bakal Masukkan aja Ke dalam rumah aku Supaya mereka tuh Gak kehujanan Ya kasian juga ya guys ya Kalau misalnya kita lepaskan dari Penjara Tapi mereka malahan Kena sinar matahari Dan juga kena hujan Yaudah kita bakal masuk aja Mereka ke dalam rumah Dan biarkan mereka disini Oke hari udah mulai Ke hari 200 Jadi aku bakalan Masuk aja ke dalam kolam Ya musasaurus guys Aku penasaran sama musasaurus ini Karena beberapa kali Aku dekatin Musasaurus itu Gak mau nyerang Aku gak tau Entah kenapa Kali ini aku bakal coba Untuk ekstrim Aku bakalan dekat Kalian sama dia Karena aku penasaran Apakah dia mau nyerang Atau enggak Sebenernya aku tau jawabannya Karena aku udah dapet 200 hari guys ya Kemarin ya Jadi aku bakal dekati aja Nice Sebenernya dia tuh nyerang Cuman dia gak mau nyerang Untuk sekarang Aku gak tau Entah kenapa guys Kita bakal coba dekatin Nice Sebentar Sebenernya dia nyerang nih guys Nah waktu aku dekatin Ternyata ada gestur Mau nyerang ya guys ya Nah ada gesturnya Bisa kalian lihat sendiri Dia itu nyerang Cuman kayak malu-malu gitu Dia tunggu kita sampai dekat Baru dia nyerang guys Aneh memang ya Kita biarkan aja Oke akhirnya sampai di hari 200 Ya aku udah dapet 3 manusia gua Satu yang ada di musim dingin ya Aku biarkan aja dia di iglo itu Dan kita keluar disini Ada Velociraptor Gallimimus Dan ada raptor juga ini Dalam sini Dan ada Sabertooth ya guys ya Di belakang itu Ada dinosaurus besar Aku gak tau namanya apa Ini ada 2 raptor Aku gak tau raptor yang mana nih guys Ini ada kayak yang berjambul gitu Ini ada Sabertooth Dia adalah hewan yang paling gampang Untuk dibawa Dan banyak sekali bawa barang bisa ya guys ya Jadi ini aku taruh di base aku Nah kita bakal jalan-jalan dulu Disini ada 2 dinosaurus Kaki 2 ya Yang mereka adalah Karnivora Dan mereka ada dinosaurus terkuat Yang pernah aku teming Oke jalan lagi Disini ada dinosaurus herbivora Dan kandang dodo Dodo aku udah main banyak guys Ini aku bakal koleksi Dodo nya ya Karena dodo adalah hewan yang paling aku suka Di dinosaurus Kalau dinosaurus Kita aku paling suka dodo sebenarnya Oke ini ada 2 dinosaurus herbivora Cuman aku gak bakalan Terlalu tertarik sama mereka Karena aku gak suka dinosaurus herbivora Oke lanjut lagi Disini ada dinosaurus terbesar Kita bakalan simpan aja dia disini guys Yaudah ini ada sepertur Aku pun lumayan rendah ya Untuk loncatnya ya Oke lah guys Kita bakalan jalan lagi Ini sepertur aku Bakal aku bawa ke arah Base musim dingin aku ya Kita bakal ke base musim dingin dulu guys Ya ini gak aku skip Karena aku Kalian mungkin penasaran guys Aku bakal tunjukkan dulu Arah menuju musim dinginnya Ini agak berbahaya sih guys Karena ada banyak sekali raptor Kalau misalnya lewat dengan Aku gak pake dinosaurus maksudnya ya Langsung jalan gitu aja Agak berbahaya sebenarnya Cuman yaudah Kita bakal jalan aja dulu Nice disini ada Tempat trap si Martha kemarin Dan ini ada beberapa dinosaurus yang cukup besar Di sebelah kiri ada gunung Dan itu adalah gunung pertama Yang kita jumpa si cam ya guys ya Oke kita bakal jalan lagi Ke arah musim dinginnya Ini cukup jauh sih sebenarnya Jadi kita bakal jalan lagi Disini ada banyak sekali pepohonan Dan kalau misalnya ini Tick speednya aku ubah ya guys ya Dari 0 menjadi 1 Supaya aku bisa nanam Untuk beberapa pepohon Dan juga wait nanti Kalau bisa Ini ada banyak sekali dinosaurus Nyerang aku dah Oke kita bakal jalan lagi Ini ada brontosaurus guys Nanti kita bakalan Gak teming sih Karena gak bisa di teming brontosaurusnya Entah kenapa Stego Aku gak tau nama dinosaurus Yang ada di desert itu Dan juga brontosaurus ini Gak bisa aku teming ya guys ya Mungkin nanti kita bakalan Masuk mereka ke dalam kandang Dan nanti dinosaurus itu Gak bakal aku teming Jadi mereka liar ya guys ya Jadi kita buat kebun Kayak kebun dinosaurus gitu Jadi lebih bagus nantinya Oke Akhirnya kita sampai Di base musim dingin aku Ya ini ada Sabertooth Ada mamut Dan juga ada badak Ini mamutnya lumayan keren sih guys ya Oke ini base musim dingin aku Dan ini ada sabertooth Dan disini ada badak Yang culanya ada 2 guys Oke lah Mungkin sekian dari video kali ini Aku udah buat 200 harinya Mungkin kalau aku rajin nanti Aku bakal buat 300 harinya Dan di 300 hari itu Bakal aku buat kayak taman gitu guys ya Taman dinosaurus liar Oke lah Mungkin sekian dari video kali ini Jangan lupa like komen dan subscribe Terima kasih Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Da Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya